Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting membantah postingan politisi Partai Gerindra, Andri Rosyadi di dalam akun media sosialnya terkait elektabilitas pasangan Capres-Capres 2024. Di dalam postingannya itu pasangan Prabowo Gibran dikabarkan unggul dalam survei SMRJ. Di simulasi tiga nama tanpa pasangan calon, Pak Prabowo unggul atas dua pasangan calon lagi. Dua pasangan calon lain, yaitu Pak Ganjar Pranowo dan Anies Baswedar. Kemudian kita lakukan simulasi pasangan calon, karena pasangan calon sudah terbentuk di periode survei itu, kita lakukan Pak Prabowo dengan Mas Gibran, kemudian Pak Ganjar dengan Pak Mahfud MD, kemudian Mas Anies dengan Cak Imin. Dan urutan elektabilitasnya tidak berbeda dengan, artinya sama malah, tidak berbeda dengan ketika simulasi tanpa pasangan calon. Artinya Pak Prabowo masih memiliki keunggulan dibanding dua pasangan calon lainnya. Meskipun keunggulannya memang masih tidak terlalu jauh, masih cukup ketat gitu ya, tadi di angka 36 dan 33, kalau pasangan calon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Hoax, SMRC bantah hasil survei yang diklaim Andri Rosyadi. Lembaga survei Seiful Mujani Research and Consulting membantah postingan politisi Partai Gerindra Andri Rosyadi di dalam akun media sosialnya terkait elektabilitas pasangan Capres-Capres 2024. Di dalam postingannya itu pasangan Prabowo Gibran dikabarkan unggul dalam survei SMRC. Iya, hoax, kata manajer program SMRC, Saidiman Ahmad, sadir konfirmasi Minggu 5 November 2023. Saidiman menjelaskan bahwa SMRC tidak mengeluarkan survei sebagaimana yang dimaksud Andri Rosyadi. Yang jelas, kita agak ada survei terkait itu ya. Ujarnya, Saidiman Ahmad mengaku belum tahu soal survei yang diungkap Andri. Dia yakin bahwa survei itu bukan dari pihaknya. Ya, itu bukan dari kami. Kata Saidiman saat dikonfirmasi soal hasil survei yang dicuit Andri. Dalam postingannya, Andri Rosyadi menuliskan bahwa survei telepon SMRC tertanggal 31 Oktober hingga 3 November 2023 menunjukkan pasangan Prabowo-Gibran unggul dalam survei elektabilitas Cepres-Cepres. Di mana pasangan Prabowo-Gibran unggul sebesar 45,3 persen disusul Ganjar Mahfud sebesar 22,9 persen dan Anies Muhyemin 19 persen. Ada kabar yang beredar bahwa survei telepon SMRC at Saiful Mujani. 31 Oktober hingga 3 November 2023, Prabowo-Gibran 45,3 persen Ganjar Mahfud 22,9 persen Anies Muhyemin 19 persen kata Andri di akun X-nya at Andri Rosyadi Sabtu 4 November 2023. Kalau ini benar, insya Allah maju satu putaran dan ini penyebab serangan ke Prabowo-Gibran. Ditunggu info dan rilisnya bang at Saiful Mujani tulis Andri Rosyadi Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp ullah